Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah meminta anggota Pogja Biru Pengadaan Barang dan Jasa Sedda Aceh agar meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Hal tersebut penting mengingat kewenangan penentuan pemenang vendor proyek pembangunan pemerintah Aceh menjadi tugas Pogja PBJ. Kerja juga harus cepat, bersih, dan transparan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Nova Iryansyah usai menyerahkan SK dan menyaksikan penanda tanganan pakta integritas anggota baru Pogja Pengadaan Barang dan Jasa di Anjung Mon Mata Meligo Gubernur Aceh, Jumat 31 Desember 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Aceh, Takwallah, para asisten Sekda, dan para kepala satuan kerja perangkat Aceh. Gubernur menilai kinerja Pogja PBJ tahun 2021 begitu lamban. Hal tersebut terlihat dari serapan realisasi APBA, oleh sebab itulah pihaknya melakukan reformasi, revitalisasi, dan mengganti format kerja. Salah satunya dengan merekrut anggota Pogja yang baru. Gubernur mengatakan, setidaknya ada anggaran 3 triliun dari semua paket program pembangunan pemerintah Aceh yang harus dilelang oleh Biro PBJ. Kecepatan kerja Pogja dalam menyelesaikan pelelangan paket pekerjaan tersebut menentukan penurunan kemiskinan di Aceh. Sebab belanja pemerintah menjadi sumber keuangan paling penting bagi masyarakat Aceh. Lebih lanjut, Gubernur Nova mengingatkan anggota Pogja agar menjalankan tugasnya dengan sifat yang jujur, transparan, akuntabel, serta loyal terhadap pimpinan. Terima kasih telah menonton!